Intro Sampai jam ini saya belum mendapat akses untuk bisa ketemu dengan Habib Bahar Kita hanya memastikan, hanya ingin memastikan apakah Habib Bahar benar di lapas Gunung Sindur Itu yang kita pertanyakan Dan meyakinkan apakah kondisi Habib Bahar sehat-sehat saja Itu saja yang kita inginkan dari pihak kuasa hukum dan pihak keluarga Pertama kami dijanjikan jam 8 Untuk nanti konfirmasi dengan pihak pimpinan lapas Ternyata faktanya jam 8 juga mereka tidak memberikan itu Tadi kita sempat dobra pintu Karena masa banyak dobra pintu Akhirnya kita negosiasi Oke boleh masuk Boleh masuk Saya ketemu dengan Binasdik Ya Kaur Binasdik Pak Iwan Setiawan Lalu kita dialog di sana Kita, saya dalam hal ini kuasa hukum Istrinya Habib Bahar Dan uminya kandung Habib Bahar Kita dialog di sana Tapi ternyata juga tidak Tidak sesuai dengan harapan kita Tetap tidak bisa ketemu dengan beliau Karena alasan beliau pertama kalapas tidak di tempat Kedua beliau sedang proses karantina Sehingga tidak bisa ditemui Itu mereka alasannya Kan ada dari Kau sendiri ada dua alasan Kenapa Bapak Alkitab Yang kira ditangkap Tapi itu sudah ditangkap Masih pada kuasa hukum Atau memang hanya di media saja? Hanya di media saja Justru itu kita tidak dapat kenjelasan Tidak ada keterangan resmi Dari Kanwil Ataupun dari Bapak Untuk menghubungi kuasa hukum Dia ditahan di mana Dibawa ke mana Kita tidak tahu Kayak diculik saja begitu lho Itu yang kita sayangkan Dan luar biasa 30 kompi Yang menjemput Habib Bahar 30 mobil truk Yang menjemput Habib Bahar Luar biasa Ini Kira-kira proses ke depan Ya pertama kita akan Membuat surat protes Nota keberatan terhadap Apa yang dilakukan oleh Bapas Dalam hal ini Kemenkumham Atas tindakannya yang Semenang-menang saya bilang Karena Habib Bahar tahat hukum Kenapa dia tahat hukum Dan dia juga Pidana yang baik Artinya dia mendapatkan Asimilasi itu Karena berbuat baik Di tahanan Begitu lho Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!